Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di High School Forum Keunggulan dan Keunikan SMK Bani Muslim Pati Kita lanjutkan Ibu, tadi prestasi sekolahnya apa aja sih nih Dapada nunggu-nunggu nih, sekeren apa nih prosesnya Terima kasih Mbak Nadia, jadi untuk SMK Bani Muslim Pati Kita prestasinya tidak hanya di tingkat kabupaten saja Mulai kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional Oke Dan itu bidangnya juga bermacam-macam ya Mulai dari akademis maupun non-akademis Yang terakhir ini kemarin kita bahkan menjuarai satu nasional Apa nih Bu? Ini bidangnya IOT, Internet of Things Jadi jurusan TAV itu membuat satu inovasi yang namanya smart farming disitu Jadi kita membuat satu alat begitu untuk mengontrol bagaimana kelembapan Di pertanian jamur waktu itu Seperti itu Luar biasa, udah nggak salah pilih lagi lah pokoknya ya Prestasinya aja luar biasa gitu ya Juara tingkat nasional bukan hanya ini Mbak Dulu kita lembah pilihan negara Kita juga dapat juara tingkat nasional Itu kebutuhan saya sendiri yang sebagai guru pengen Pembimbingnya Luar biasa Ini berarti Mbaknya udah nge-nasional ya Pak ya Aduh Pembimbingnya juara satu loh Luar biasa banget Bangga ya Suara satu sama suara tiga Artinya kalau sudah suara satu Kan maaf ya SMK lain kalah sudah Iya bener Kak juara satu Iya bener Nomor satu Oke Oke Kemudian ini ada tadi nih Sesuai temanya kita hari ini nih Keunggulan dan keunikan gitu ya Bu ya Keunggulan dan keunikan dari SMK Bani Muslim Pati Ini yang berdampak pada murid gitu ya Bu ya Murid dan juga budaya lokal masyarakat Ini seperti apa Bu? Jadi kalau SMK Bani Muslim Pati ini Yang kita tahu adalah Kita tidak hanya mengajarkan Bagaimana anak itu pandai dalam ilmu pengetahuan saja Tetapi juga dalam imtaknya Jadi bisa berakhlakul karimah begitu lah Mbak ya Jadi apa namanya Misalkan anak ini disiapkan Nanti di masyarakat itu dia bisa bermanfaat atau tidak Berguna atau tidak Contoh nih masalah muatan lokal BTQ Bisa baca tulis Al-Quran Nanti anak-anak bisa di masyarakat Oh kalau pas ada mengaji Begitu di acara-acara budaya lokal Itu bisa ikut secara aktif gitu ya Kemudian juga masalah pendidikan karakternya Semuanya kita kemas dalam project based learning Project based learning ini adalah Pembelajaran yang berbasis proyek Jadi saat ini Alhamdulillah SMK Bani Muslim Pati sudah ditunjuk oleh pemerintah Untuk bisa menjadi SMK pusat keunggulan Luar biasa Pusat keunggulan loh Bangga gak Pak Syah? Sangat bangga ya Aku aja bangga Mau jadi siswa lagi malahan sampai kayak gitu loh Udah siswanya juga luar biasa Sekolahnya prestasinya tadi tingkatnya udah banyak nasional ya Pak ya Nasional Tanaga pendidiknya semua berkompeten Kurang apa lagi gak ada kurangnya Makanya lulusan-lulusan Bani Muslim yang sudah masuk di perbankan misalnya Di proyek besar PAMA misalnya di ASRA Ya dia tidak hanya kompeten dalam bidangnya masing-masing Tetapi dia karakternya sudah terbentuk Sudah terbentuk Sudah terbentuk Tadi leadershipnya juga ya Pak tadi ya Luar biasa Ini paket lengkap lah ya Paket lengkap lah Paket lengkap Ini tidak terasa ini sudah di segmen terakhir padahal sih Masih pengen obrol banyak sekali Iya bener Kayaknya harus bikin lagi sejam lagi gitu ya Pak Karena gak cukup gitu untuk mengupas SMK Bani Muslim ini gitu Di segmen terakhir ini harapannya nih kan Pasti ada harapannya Pak ya Untuk harapan kedepannya nih Pak untuk SMK Bani Muslim Pati nih Pak Ataupun dari Yayasanya Ataupun dari Pondok Pesantrenya gitu Pak Ya Terima kasih Mbak Anita Jadi harapan kami SMK Bani Muslim ini Memorokan pusat keunggulan dari SMK Dari seluruh parti Syukur-syukur bisa seluruh Jawa Tengah Itu minimal seperti itu Ya karena kami mempunyai beberapa anggulan yang tidak Dijumai di SMK-SMK yang lain Jadi selain di asah kemampuan intelektualnya Kita juga mengasah kemampuan spiritualnya Artinya apa? Setelah lulus harapannya Siswa-siswa kita ini bisa menjadi rebutan bagi masyarakat Bisa menjadi rebutan bagi dunia usaha Aamiin Kan gitu Jadi manfaatnya bisa lebih besar Tidak seperti mungkin kemampuan intelektualnya tidak terasa Apalagi kemampuan spiritualnya kan gitu Gitu Tadi ya Pak ya dunia akhirat dapat gitu ya Dapatlah gitu Luar biasa sekali Kalau dari Bu Putri nih Bu Harapan untuk SMK Sekolahnya dan siswa-siswinya Bu Kalau dari saya sendiri Saya ingin bagaimana cara meningkatkan pelayanan terhadap murid ya Karena itu yang paling penting Kita melakukan pembelajaran ini Harus berdampak yang besar kepada murid Seperti ini kalau sekarang yang sedang digaungkan Ini kan namanya profil pelajar Pancasila ya Kita berusaha untuk bisa membentuk karakter siswa itu Yang beriman, bertakwa Kemudian Ia betul Berahalak mulia Dia juga bisa berkebinekaan global Wawasannya luas begitu ya Betul Dia suka bergotong royong Mandiri, kreatif juga Dan juga bernalar kritis Jadi tidak suka Tidak mudah termakan oleh hoax begitu Nah benar banget itu Itu yang penting ya Bu ya Untuk anak-anak muda zaman sekarang Jangan sampai mudah termakan oleh hoax Seperti itu Luar biasa Oke ini dari siswanya nih sekarang Pasya Pasya coba harapan buat sekolahnya dulu deh Gimana nih harapan ke depan buat sekolahnya Semoga ke depannya lebih maju aja Amin Lebih maju gitu ya Amin Nah ini sekarang nih Pasya kan sudah merasakan sekolah disitu ya Sudah merasakan langsung gitu Sekolah disitu Coba dong ngejakin teman-teman di luar sana nih Tadi ada yang Sudah banyaknya ini Banyak ya Dia agen pengajak nih Pak Agen pengajak emang banyak Sudah adik-adik kelasnya Iya Kalau adik-adik nyuruh aja udah Banyaknya daftar sampai nolak-nolak gitu ya Pak ya Ini teman-teman nih yang Berarti kelas 3 ya Pak ya Yang bingung ini mau lanjut kemana Bingung Coba Pasya kasih tau dong ajakin Di SMK Bani Muslim Pati Jadi buat adik-adik semuanya yang masih bingung mau sekolah kemana Langsung aja ke SMK Bani Muslim Pati Karena selain jurusannya yang banyak dan variatif Disanya juga kita dapat pendidikan karakter yang baik Oke tadi ya pendidikan karakter Ini paket komplit lah pokoknya ya Dunia akhirnya dapat Leadershipnya dapat Kepemimpinannya dapat Seperti itu Yang mau daftar boleh banget gitu ya Boleh Tapi ini Udah tutup ya Pak Gimana ya Untuk anak jari udah tutup pasti ya Kalau untuk wanita masih buka Oke Saya masih Mbak Tadiah masih buka ya Oke ini berarti Buka lagi tahun depan dong Pak Tahun depan ya 2023 2023 Tapi biasanya bukanya di bulan apa nih Pak Kalau bukanya Kalau sekolah negeri itu memang diatur Mbak Julie itu Sama 3 hari kita buka Tapi kalau sekolah swasta Pada umumnya kita buka lebih dahulu Oke Jadi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman Dari SMP atau MTS Sekolah Kabupaten Parti Pada khususnya Dia bisa memilih Ini loh sekolah ini yang bagus Ini loh yang karakternya terbentuk Ini yang fasilitasnya lengkap Nah gitu Dan seterusnya Jadi Dia tidak terfokus Harus di sekolah negeri gitu Benar Benar sih Benar Makanya ini setiap tahunnya kita Alhamdulillah Keperjaan masyarakat sudah tinggi Sehingga Meningkat-meningkat Meningkat terus Kita sudah nolak gitu Oke Jadi mungkin harus daftar dari sekarang aja ya kali ya Pak ya Boleh Biar nggak ini Biar nanti sudah rebutan Maaf kuota penuh gitu Sedih ya Pak ya Oke Jadi yang mau daftar bisa Langsung Ya tahun depan ya Sekarang banget juga ya Karena Kalian sudah ditutup Karena ini sudah Tahun ajaran baru ya Berarti ini baru mulai Tesnya pun bisa online Kalau nggak masalah Oke jadi tesnya bisa online Nah itu udah Sekolah Paket lengkap lah ya Langsung aja ke SMK Bani Muslim Party Bareng saya nanti Kita daftar bareng gitu ya Oke Baik Pak Arief Terima kasih banyak Bu Putri terima kasih Pasca sukses ya Setahun lagi lulus nih Dan juga terima kasih Buat pemirsa Yang bergabung bersama kami hari ini Dan Nadia Auffa Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa